Hai parah ini udah tiga kali cg PMC ini pgmc siapa ECG ECG Wah rame nih rame nih Oh ini harus pakai suara suara keren ini Oh ini dik yang kiri nih iya yang kiri udah tabrak aja mati kau semua berkumpul lalu minta tolong panggil pemerintah kalian atau leader kalian disini cek 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 ini dari dik bukan? cek sana lah kita di depan hoodmu tuh biar enak ngomong cek cepat lari 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 cek emang galak galak banget orang-orang ini guys cek menurutku bukan menurutmu karena mereka nebang nebangin satu geng tes 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 gua akan selakan agent J ini pertama kali kan kalian bertemu PMC embot kita perkenalkan diri ya Dua kali ya? Iya Oh berarti kita gak perlu memperkenalkan diri lagi Iya Iya betul-betul Pas pertama kalian yang disuruh pindah ya? Betul Oh itu Itu saya sendiri kebetulan Itu bukan peringatan kok buat kalian Kita anggap itu cuma pemberitahuan Nah karena ini peringatan pertama buat kalian Kita bakal memperkenalkan diri Kita disini adalah PMC Dimana kita adalah orang-orang yang Membuat Semua yang ada di San Andreas itu Berada di dalam keadaan Keadaan stabil Keadaan Oke? Oke Nah alasan keberadaan kita disini itu Karena pertama Kalian ingat tidak Beberapa minggu yang lalu Kejadian antara kalian Los MCBC sama The Flow Jadi gini Saya potong dulu sebentar Waktu kejadian itu Posisinya saya Tidak berada di ini Tidak keluar di kotel Di motel Saya ada kesibukan di motel Jadi Jadi Saya dengar rumor ya Cuman Lebih detailnya saya gak tau gitu Gimana permasalahnya Jadi kalian disini ada yang tau masalahnya? Ada yang ada di tempat kejadian? Saya, saya, saya Nah coba kamu jelaskan Jadi Pertama ya Pertama ya Iya dia udah merencanakan Si anak LMCBC itu Menyandra Storytelling lagi Ini mah Anggota kami Si Jasmine Si Jasmine Si Jasmine itu Perempuan di belakang Betul Nah Mereka Kayak gak Apa namanya? Disitu kan mereka Mengincar si Axel Anak The Flow Cuman yang disantara Anggota kami Dike Nah Disitu Negosiasi Sama LMC Nah Pas udah The Flow Negosiasi Nah The Flow Tidak Apa kami tidak tau tuh Negosiasinya The Flow Seperti apa Ya kan Nah Baru Kita Diarahin tuh Sama The Flow Dike kan waktu itu Diarahin sama The Flow Diarahin Sakin jadinya Cuman orang Nah Nenek The Flow Gak tau Gak tau udah itu Ada berapa orang Negosiasi lah Di Gereja sana Nah Nah Nenek The Flow Negosiasi Nenek Dike itu Ngupet gitu Ngupet Selesai The Flow Negosiasi Kami kan Tidak mendengar tuh Negosiasinya Kami ngumpet Nah LMCBC Itu Ada yang melihat kita Ada yang melihat Dike ngumpet Nah mereka langsung Open fire Nah kita ngebalas Nah cuman disitu Si The Flow Si The Flow Pas negosiasi tuh Langsung mundur Semua Tidak ada yang mengikut Nembak gitu Ada yang Nembak Jelas-jelas Di klipnya Ada yang ngembak Jadi begini ya Poin kedatangan kita Disini adalah Yang pertama Kalian tau temen kalian Sedang ditodong kan Delapan orang Dari anak los MC Dan semuanya Bersenjata Tau Apapun negosiasinya Apapun kejadiannya Kalian harus Harusnya ya Hold dulu aja Dalam keadaan seperti itu Kalau misalnya Kalian tetap Maksa buat nembak Berarti kalian juga Sama aja Menyerahkan Nyawa temen kalian Yang disandra Posisinya Disini Kalian tuh Secara tidak langsung Bekerja sama-sama The Flow Untuk ngebles Si los MC BC Karena The Flow Juga ikutan nembak Dan kalian tau sendiri kan Apabila kalian punya Beef Kalian yang harus Menyelesaikan Beef itu sendiri Kalau tidak ada Persetujuan dua pihak Atau pihak ketiga Kalian jangan pernah Memanggil bantuan Dari geng lain Apalagi untuk Menembak geng yang sama Kutukankan lagi ya Sekali lagi Kalau temen kalian Di sandra Dengan keadaan Delapan orang Menodong temen kalian Satu orang Delapan orang ini Bersenjata Mau kalian semua siap Senjata pun Kalian jangan ngebles Kalau kalian melakukan lagi Konsekuensinya adalah Kalian bakal dibubarin Karena kita menganggap Kalian itu ancaman Buat San Andreas Paham Ini adalah peringatan Pertama ya Buat kalian DK Kalau kalian melakukan Kesalahan yang sama Dua kali Dan membuat kita Datang sekali lagi Sudah pasti Pansinya adalah Pembubaran Maaf Saya potong Ya kenapa Tapi Pas disitu Penembakan LMC Ngeluting saya Kalau kamu merasa dirugikan Kalau kamu merasa dirugikan Kamu bisa lapor ke kita Itu kan yang berbeda Pada saat itu LMC ngeluting Saya Mereka temen saya Nah disitu Kita gak langsung lapor Karena Kita minta penjelasan dulu Ke mereka gitu Pas minta penjelasan Penjelasan mereka Penjelasan kita itu Benar-benar gak masuk Akhirnya Saya disuruh sujud Untuk kembalikan Strap saya Kalau mau dipalikin Gitu kata dia Nah Jadi begini ya Ya Jadi begini Terlepas kamu Mem Oke Lanjut Boleh Jadi gini Saya sebelum ini Saya Mengajarkan Buat Member-member saya itu Buat Kalau misal Dari Yang kita Lebih melakukan kesalahan Itu sebisa mungkin Kita kelarin dulu Kan itu personal Ini tuh yang Kita tegur Adalah kalian Sebagai geng Gak mungkin Kita mau ngeband Kalian berlampan Mau Jadi begini ya Intinya Paham Saya paham Jadi gini ya Terlepas apa yang Terjadi disana Entah kamu Diambilin barangmu Atau enggak Alasan keberadaan Kita disini Adalah memperingati Kalian as a geng Kalau misalnya Kalian merasa dirugikan Atas tindakan Satu orang Dimana barangmu Diambil Kalian bisa lapor ke kita Kita bakal mempanis Satu orang itu Pilihannya adalah dua Ketika kalian Melakukan penodongan Kalian melakukan penembakan Dan kalian Menganggap Nyawa teman kalian Itu tidak berharga Kalian mau Delapan orang dari kalian Dipanis berbarengan Atau kita yang datang PMC untuk memperingatkan Ke kalian Paham Kenapa kita ada disini Paham Paham Betul Karena kita mau Memperingati As a geng kalian Karena kita pengen Melihat kalian itu Bisa beradaptasi Di Los Santos Dengan ketentuan Yang sudah kita Tentukan Paham 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 Dan saya ingatkan lagi ya Buat kamu Leadernya Apapun kesalahan Di Los Santos Kalian jangan pernah Tutup mata Sampaikan ke kita langsung Karena kalau kalian Membiarkan satu kesalahan Berjalan terus Itu bakal menjadi lingkaran Bakal terus terulang Saya harap Kalau misalnya kalian Merasa dirugikan Kalian langsung lapor aja Kalau itu bentuknya personal Nanti bakal kita Panis tersendiri Kalau itu bentuknya geng PMC bakal datang Paham 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 Ada tambahan gak Saya sebelumnya ini Saya sering Apa Seling Apa ya dibilang Sering mengajukan banding dulu Sebelum saya melakukan Suatu kegetan gitu Sering gitu Kemarin barusan saya Iya Kan gak apa-apa Kan ini kita Jadi sebenarnya Iya Lanjut Banding Dalmatian sih Gimana ya Kan ini dikira-kira Melaporkan Kamu jadi menangis Dengan apalah tindakan yang saya mau Lakukan Apabila itu boleh Kan makanya Bakalan saya lakukan gitu Jadi begini Kalau untuk saya pribadi Aman-aman Kamu kan lidernya Tujuan PMC datang itu Cuma untuk memperingatkan Biar kalian tuh Kedepannya bisa belajar Jadi jangan anggap Ini tuh sebuah Bencana buat kalian Ini tuh pelajaran aja Iya-iya Oke Biar kedepannya kalian bisa Beradaptasi Semakin lama Di Los Santos Hidup tenang Dan tidak ada orang-orang Di sekitar kalian Yang merasa dirugikan Jadi gak usah khawatir Karena ini juga Peringatan pertama Buat kalian Kebanyakan geng di Los Santos Juga mengalami hal yang sama Dan mereka tuh Semuanya belajar Dari kesalahan Oke Ada lagi gak Dari kalian Saya ini Sebenarnya saya pribadi Dengan Rekan-rekan saya Saya Kami melakukan Saya minta maaf ya Ini bencana Ini bencana Sudah Sudah Pendiri memperasa dirugikan Mengenai kasus yang Tadi kalian bilang Looting Kalian bisa langsung lapor ke kami Kalian tau lah Lapor lewat mana Oke Lapor lewat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Selamat malam semuanya Iya, selamat malam Sampai jumpa ya Semoga kita tidak bertemu lagi Iya, terima kasih Terima kasih Iya, masa Orang di PMC-in Biar dia gak dibandet Lapan-lapannya Mau dibandet aja Lapan-lapannya Eh, kenapa ya dia diem Eh, kenapa Halo, kamu diem Anjir, pusing jir Kok ada looting segala sih Apa kita riwa Ah, ini kok ngedrive lah Ya, emang begitulah Namanya juga hidup Kadang diluting Kadang ngeluting Ah Cuman, namanya Ini, lem sih Aku gapar sih Tess, Tess Makanya Tess